Intro Guys, kembali lagi di episode petualangan kuliner bersama Tan Boikun Tebak kali ini gue bakal dateng ke kota mana Gue sekarang ada di kota Wonosobo Kita akan cari kulineran khas di kota ini Wonosobo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Yang dijuluki sebagai kota seribu gunung Karena dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi daya tarik utama wisata Wonosobo Karena terletak di sekitar pegunungan berarti iklimnya sejuk guys Let's go kita kulineran di kota Wonosobo Guys, akhirnya kita udah nyampe di Wonosobo guys Udah waktunya kita kulineran di Wonosobo Penasaran kan gue makan apa aja? Let's go ikutin gue guys kulineran di Wonosobo Let's go Ini dia tempat pertama yang gue datengin Mi ong klok longkrang yang otentik khas Wonosobo Selain mi, disini juga ada sati-satean, sapi dan ayam Cocoklah buat ngemil-ngemil cantik barang keluarga Dengar-dengar mi ong klok longkrang ini juga termasuk legendaris Karena sudah ada sejak tahun 70-an Buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam Untuk harga 1 porsi mi ong klok Rp13.000 1 porsi sate ayam Rp30.000 Dan sate sapi Rp32.000 Berlokasi di Jalan Pasukan Ronggalawe Kecematan Wonosobo, Jawa Tengah Apa sih yang bikin beda mi ong klok dari mi-mi lainnya? Nah sarankan? Yuk langsung aja kita pesan Sejak gue datang ke Dio Wonosobo ini guys Banyak banget yang nyaranin gue makan makanan satu ini Namanya adalah mi ong klok Karena ada mi-nya gue penasaran banget Karena gue suka banget sama mi Dan ini adalah salah satu mi khas dari Wonosobo Yaudah lah, nanti kita pesan ya guys ya Apa itu mi ong klok? Gue juga belum tahu Pesen mi-nya berapa? Mi-nya... Kalian pada mau gak? Bapain satu aja Mi-nya dua deh, mi ong kloknya dua Satenya berapa? Satu bonsi, 10 tusu, ada sate sapi sama ayam Boleh deh sate... Yang favorit apa sapi ya Pak? Sapi Sapi Boleh sapi deh Dua sama satu Satu dua aja Eh dua deh, dua deh, sorry Minumnya apa? Minumnya es jeruk ya mantap nih Es jeruk tiga, es te tawar satu Es jeruk tiga, es te tawar satu Yang saya ingin nanya nih Pak, saya kan belum tahu nih Mi ong kloknya apa nih Pak ya? Minumnya klok itu... Hah? Ini pol sama kucai Kasih bumbu Oh pakai kucai kasih bumbu Iya Oh ini nih kucai nya nih Bumbunya apa gitu Pak? Ebik, belacawa, pati basah Terus sama bu kacang Oh... Terus dikasih kecap Merica sama belabang koreng Gitu... Terus itu kayaknya kental-kental dari apa itu Pak? Dari pati basah, dari singkong itu Oh pakai singkong, oke-oke Jadi bumbunya itu kayak kental gitu ya Pak ya? Iya, itu kalau pakai dingin semakin kental Kalau panas dan sayur Oke siap Ini jualan dari tahun berapa ini Pak? Tahun 75 75? Ini? Jadi mie ongkok ini mie khas Wonosobo nih Pak? Iya, ini paling pertama Oh ini paling pertama nih? Wah, jadi nggak salah kita taruh di sini guys Dan ini kecapnya ini bukan kecap sembarangan Oh ini kecap nggak berada di pasaran, ini asli Oh asli Bikinnya sendiri Pak bukan? Iya, makanya rasanya beda dengan yang lain Oke, itu pakai kecap khas Cuma ada di sini doang guys Ini buka dari jam berapa nih Pak? Jam 9 pagi sampai 9 malam Jam 9 pagi sampai 9 malam, oke Satu hari nih Pak, bisa habis berapa porsi nih Pak kurang lebih? Kurang lebih 100 sampai? Itu kan ada nomornya Sampai nomor 250 bisa Satu nomor itu bisa 10, bisa 25, bisa 40 Kita kira-kira kan mungkin 300-400 mangkuk ya Pak ya? Itu 2 Peribuan Berarti ini harusnya mantep nih Siapa? Saya tunggu ya Pak ya Oke guys, ini dia mie ongklok Ini dari looknya sih sangat enak sekali ya guys ya Tenting, aroma juga Mengugah selera Nah makannya itu memang harus berdampingan sama sate Dan tadi gue tanya, yang paling best seller sate sapi Jadi sempat gue tanya-tanya Jadi sebenarnya mie ongklok itu khas itu dari si kuahnya ini guys Kuahnya ini kental Gue kira-tanya dari tepung kanji Atau tepung aci Ternyata dari tepung singkong guys Mantep juga ya Terus ini ada Toppingnya ada kol sama kucai Nah, yang beda ini kucai nih Pake kucai bukan pake daun bawang Terus ada taburan bawang goreng juga nih Terus katanya tadi Kecapnya itu cuman ada disini doang guys Kalian gak bisa nemu kecap yang sama di tempat yang lain Jadi rasanya tuh khas banget cuman disini doang tuh Kalau misalnya nanti kucainya banyak banget Sekali ya Sebelum makan kita baca dulu Baca dulu aja dimulai Amin Cobain ya guys ya Terus kuahnya ada dua macem Tadi kuah apa ya Sebutannya mungkin kuah rempah sama kuah kacang tadi guys Langsung kita aduk rata Bismillah Cobain ya Unik ya Aku udah nyoba beberapa kali Mie dengan kuah kental Kayak di Batam namanya mie lendir Kalau di Palembang mie celor Masing-masing punya ciri khasnya Beda-beda guys Ini tuh Aku juga merasakan rasa ebi Atau terasi yang cukup kuat disini guys Unik nih Tapi menurut gue sih enak ya Asinnya pas Ada sedikit manis Terus lendirnya juga tidak mengganggu Ini yang kelengketnya juga Balah menjadikan cita rasa yang khas ya Dari sini Bismillah Kayaknya dipakai cabai rawit ijo Tumbuk Mantep nih Jadi pedas Yes Gue juga menggigit ebi nih feeling gue nih Bismillah Ini best dasarnya sih Keling gue ebi atau terasi ya Dia pakai mie yang kuning-kuning lurus-lurus Bukan mie telor Bismillah Wah sambal pedas Makan pakai tempe goreng nih guys Tempe goreng di Monosobo ini Kekas banget guys Dia tuh Tepungnya tuh lebih lebar Daripada tempenya Mas Ini namanya tempe apa mas? Tempe doan Tempe doan ya Sangat unggih Sangat unggih Sangat unggih Sangat unggih Sangat unggih Dan punya karakteristiknya sendiri Dan lu gak nemuin ini Di tempat yang lain Sampai lu pas satenya Enak loh Bakarannya smoky Bumbunya tuh lebih berasa pepperinya Kelada Manis gurih Ini disiram juga pakai kuah Si mie ongkloknya ini guys Kacang ini Ini enak kali ya Kalau dari selera gue Kayaknya Kalau ada sambal yang cair Itu lebih mantep guys Ini sebenarnya udah enak Enak dengan ciri khasnya Jadi ini tuh lama Dengan ciri khasnya guys Bumbunya agak mirip sama Agak mirip ini Bumbu Kamping ya Kalau marangi kan terlalu kuat tuh Terlalu banyak rempahnya Kalau ini gak rempahnya simple Tapi lebih kota rasa peppernya Rasa lada putihnya Tapi dagingnya empuk banget Tapi dagingnya empuk banget Ini tuh tipikal manisnya Jawa Tengah banget lah Harga satu porsinya nih guys Ini ongklok itu 13 ribu Sate sapi 32 ribu Dapet 10 tusuk Jadi ini totalnya gue makannya 45 ribu Ditambah Es jeruk 5 ribu Jadi gue kena Gue cap nih guys Oke sekarang kita lanjut ke kuliner selanjutnya Waduh guys Gue pikir bakal cukup cuma dengan makan mie ongklok aja Ternyata perut mungilku ini masih butuh asupan makanan Nah ini dia tempat makan kedua Yaitu Nasi Entok Ibu City Berlokasi di jalan Ngadi Wongso Kecamatan Kali Kajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Dapurnya masih asri banget Suasananya kayak di rumah nenek guys Dan sistemnya juga masih ngambil sendiri Jadi kayak perasmanan gitu 30 ribu makan di tempat Udah bisa nambah nasi sepuasnya Kalau dibawa pulang cuma 25 ribuan aja Tempat makan kedua di Wonosobo ini Gue datengin ini guys Warung Entok Bu City Yang katanya Makannya tuh unik tuh Kayak lu berasa makan di rumah nenek Penasaran kan? Let's go ke dalam Makannya diambil sendiri aja bu Kapan? Oh iya masuk aja Siap siap Bener-bener feels like home ya Masa ini masih pakai tunggu guys Oke kita ambil dulu guys Nasinya ambil si juru Ada sayur, daun singkom Rebus Sama liju Nah setelah ambil nasi Kita ambil entoknya guys Oke Gue ambil apa ya? Kepala kali ya? Ambil adanya satu guys Ini ya pas gue masuk ke dalam Dari luar kan keliatannya kayak warung makan biasa gitu Pas masuk ke dalam ternyata penyajiannya Rasmanan ngambil sendiri Tapi tempatnya bener-bener Gue jadi ingat zaman gue kecil guys Dulu gue kecil Dapur rumah gue tuh begini Masak masih pakai kayu bakar Masih ditiup-tiup Terus aroma asap Tercampur dengan aroma masakan itu gue nostalgia banget Saat tadi gue agak sedih guys Jadi ingat masa kecil gue Dan ingat nyokap gue guys Sekarang udah gak ada Tapi yaudah lah Kita lanjut nge-review guys Ini entok Kita langsung gabungin aja Booh Siraming kuahnya guys Oke guys sebelum makan kita baca doa Baca doa di mulai Amin Aromanya itu loh Aroma asap Campur aroma masakan Terbaik emang Cobain aja guys ya Mentoknya nih Bismillah Bumbu ungkepnya Ini bumbunya meresap Sampai ke dalam entoknya Dan entoknya juga lembut ya Tuh Gugirnya tadi Dari looknya kayaknya Kayak mungkin sedikit agak alut Ternyata enggak guys Lembut dan enak Bumbunya itu buri Manis Rempah-rempahnya itu Masuk ke dalam Kunyit Mantap sih ini Makan pakai sambil hijau Wah Enak sih guys Dan sambil hijaunya Juga mirip sambil hijau Yang dipadang guys Kesuran padang Wah Enak sih Wah Insya Allah Sambil hijaunya enak banget Ini sambil hijaunya Ketikannya cuma direbus doang Habis itu diulok Jadi pedes seger Dan enggak ada manisnya Malah pedes Jadi pas nih Semua Dan ini entoknya Tikal masaknya kayak gimana ya Ini enggak digoreng sama sekali Jadi mungkin kayaknya direbus Diungkap sama bumbu Udah segitu aja gitu Enggak digoreng Nanti kita tanya-tanya detailnya Sama ibunya Daun singkong Ini benar kayak pandang banget nih Daun singkong Yes Cabai juga gak bisa nih Enak banget Gak ambil lagi Wah sedal gue mana Ini guys Tambol hijau nya Enak banget Ini gue ngambil yang bagian dada ya Ini tebal Sambolnya mantep sih nih Malah namanya kayak daun singkong Ini bebeknya lama Kena sambal hijau Lama bana Wah kita Sambol hijau ini juara Sambol hijau ini Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Masya Allah pedas Estet tawar boleh Estet tawar satu dulu Gak sampe kayak brogi gue guys Berasa ditanya sama mama sendiri So feelsnya itu emang Feels like kampung Kampung gue banget lah Kok bisa beli juara sih Ini juga ukuran entoknya juga gede ya Gak kecil tuh Jadi kalian makan daging tuh Berasa banget guys Gue gak tanya harganya berapa nih Kita makan dulu Nanti kita tanya-tanya harganya Rekomendasi nih Kalau kalian main ke Wonosobo Cobain nih Entok ya Mantap Sambolnya juara Lama ganang Saat mau makan gak sa? Kepala loh Buat lo kepala ya Jadi gini guys Kalau misalnya Budak keluar Kalau gak ramahkan Biasanya Krunya yang makan Yang gak tau diri aja sih Yang tau diri Bu mau bayar bu Ini dengan bu sitinya langsung nih Bukan ini karjamannya Ini sitinya di rumah Ini satu porsi pake bebek berapa bu? Kalau nasinya aja 30 ribu SPFnya seliri Beda tempat ya? Beda aja Kalau pake hati ampla Sama aja Oh sama aja Sama aja ya Jadi kalau misalnya 30 ribu Sudah dapet bebek Sama hati ampla? Enggak Oh enggak Satu aja Oh satu aja Pake hati ampla Tapi kalau nambah lah Namanya berapa tuh? 20 ribu Kalau hati ampla Kalau sama bebeknya lah 25 lagi Kalau nambah Ini ukuran bebek berapa? Kayaknya gede banget bu Satu ekornya berapa kilo? Satuan itu gak pake Nganu Dari sana Nganu Langsung besar gitu ya? Iya Belinya itu enggak Kilon itu enggak Terus satu hari bisa habis berapa ekor? Iya kadang gak tentu Batang 25 Kadang 40 20 gitu 30 ya Ini Oh iya Siap Oh ini nih bahan baku nih? Oh ini Datang lagi nih guys Mantap Ini Gede banget Ini entok ya Pak Bukan bebek ya? Entok ya Jadi entok tuh emang lebih besar ya bu ya? Iya Besar Kokil Ini bukanya dari jam berapa nih bu? Buka jam 7 Jam 7 pagi Sampai jam? 7 malam 7 malam Siap Siap Oh iya Ini dari Dari kapan ya bu? Udah lama Udah ada 25 tahun mungkin Ya udah lama sekali Udah tahun 90-an ya berarti ya bu ya? Masih cewek disini Oh iya? Berjadis ini Dari gadis sampai Sudah ketimbang Sampai nenek-nenek Berarti kayak mungkin udah 30-20 tahunan ya bu ya? Tapi Suaminya doa ini Oh mana? Suaminya doa Suaminya doa Suaminya doa Suaminya doa Oke Ibu kita Tadi makannya bertiga Tiga Bertiga Oh iya Sembilan Terima kasih ibu Satunya Kalian tau ukuran entoknya besar Dan dimasak itu dengan sempurna Nggak ada bau sama sekali Empuk Bumbunya meresap kok Enak bu? Wokil Kalian harus datang ke sini nih Entok Blue City di Wonosobo Let's go kita lanjut ke tempat makan selanjutnya Wah Hari ini gue udah nyobain beberapa makanan khas di kota Wonosobo Tapi ada satu tempat yang belum gue datengin Yaitu Nasi Megono Bumburni Tempatnya agak lumayan masuk gang ya guys Tapi kalian gak usah khawatir Karena jalannya bakal gue tunjukin ke kalian Bukanya dari jam setengah 4 sore Sampai jam 6 sore aja Berlokasi di Jalan Kei Haji Abdurrahman Wahid Kaliangat Kecematan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tempat makan ketiga ini guys Gak kalah humble-nya Ini tuh hidden gem banget ya Kita agak masuk gang Nih sini guys Kita masuk gang sini Tidak mari saya ajak Tugetnya skena banget ya Kukil ya Pokoknya kalian ikutin jalan ini terus Dari minimarket kalian lurus terus Sampai Ini di Tuget Bener nih tuh warung hijau tuh Nah ini guys Disini nih Di gang keberapa ini Pokoknya patokannya Nah ini nih warung hijau ini nih guys Tabel kiri Nah Sampai deh Aromanya guys Aromanya asap Masaknya masih pakai kayu bakar nih Assalamualaikum pak Udah buka pak? Sudah 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 bisa dipesan pak? Belum ya? Sudah Boleh Saya melesan satu Porsi dulu pak Harganya berapa pak? Satunya pak? Satu koki 4 ribu 4 ribu Nah kalau saya ingin nanya nih pak Nasi mugonu ini apa nih pak? Sayur kubis Oh kubis Pakai nasi gitu pak ya? Iya Itu itu tuh Oh itu Sayurnya Sayurnya ada kubis Kubis sama apa aja pak? Kubis sama kubu ada Kelapa Ada nangka juga pak? Enggak Enggak ada nangka Oh enggak pakai nangka Kubis, kelapa Iya Cabai Cabai Salam Pakai daun salam juga tuh pak? Iya Oh daun salam Cerai Ae Bentur Tunggar Oke Wah ternyata Mungkin banyak yang harusnya mantep nih Nanti makannya dicampur pakai nasi tuh pak? Iya Oke siap Dan harganya butuh cuma 4 ribu aja Itu gorengan Apa tuh pak? Tempe Tempe ya Ini bukanya dari jam berapa nih pak? Ini jam gini Oh jam setengah 4 ya Sampai jam berapa tuh pak? Sampai jam 6 Jam 6 sore? Jam sore ya Cepat loh berarti Tengah 4 Cementeran dua setengah jam guys Ini jualannya udah berapa lama nih pak? Udah 30 tahun Dan ini masaknya Masih pakai kayu bakar Wah siap Makasih buku Ini guys harganya 4 ribu Kita pakaiin Gorengan Gorengannya fresh nih baru matem Mantap Sebelum makan kita baca doa Baca doa Baca doa Aduh mulai Coba ini guys ya Mantap Suapan pertama buat kalian Mantap Bismillah Semua sebut Dimakan sama tempe cocok banget Dan ada pedes-pedesnya Bener kata bapaknya Masih cabai Keliatannya simple Tapi ini bumbunya kompleks banget Yang pas masuk mulut tuh Mulut tuh Langsung berasa kayak Wah ini tuh Bener-bener dari masterpiece nih Kita rasa itu Air sedikit gurih Manis dan pedes juga Wah oke Ini kol ini Mas Anas Gue gorengnya 2 sini Oke Minus yang pas menggorengan Sampai jumpa ini selain tempe lauknya ada apa lagi nih bu cuma tempe cuma tempe aja ya pak tapi ini kalau kena lauk kalian bu ini pun juga sebenarnya enak semua enggak? oke guys gue udah keluar makannya buat kalian yang lagi main di Wonosobo coba juga nih nasi sebenarnya ya cocoknya pakai lauk cita rasa kalian aja dan untungnya ada tempe jadi lebih nikmat jadi saran gue ya kalian datang sini bungkus kalian kreasi dengan lauk sesuka hati kalian pasti lebih mantap oke gue harap lanjut sampai video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe see you next video guys bye salam selamat menikmati selamat menikmati